Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga Kita langsung aja ya, hari ini gue mau nge-review sebuah produk yaitu audio interface Jadi bukan mic, tapi audio interface Masih dari merek Behringer Jadi ini langsung aja gue kasih tau produknya itu adalah Behringer UMC22 Kenapa produk Behringer lagi? Ya karena harganya terjangkau Harganya bersahabat di kantong Behringer untuk audio interface-nya sendiri itu ada beberapa produk ya Yang versi budgetnya gitu UM2, ada UMC22, 202, terus ada yang HD juga Produk yang mau gue review hari ini adalah UMC22 Ini USB audio interface yang harganya kurang lebih 1 juta sampai 1 juta kecil lah Gue gak unboxing karena sudah gue buka gitu kan Waktu dateng itu gue cek untuk bener gak nih produknya Tapi kurang lebih ya produknya kayak gini nih boxnya Di dalam boxnya itu cukup simple Ini cuma isinya kartu garansi lalu buku manual Dapet stiker, dapet stiker 1 Dapet stiker 1, lupa gue Sama ini, kalian akan dapat kabel USB kayak gini Ini USB A dan ini USB tipe B kalau gak salah Jadi ini buat connect ke audio interface-nya Ini buat connect ke PC atau laptop kalian Nah yang berikutnya kalian dapat sudah pasti produknya ya Ini dia Behringer UMC22 Langsung aja, ini build quality-nya semua metal ya Kalau gue gak salah yang dibawanya dia tuh yang UM2 kalau gak salah Yang harganya 800 ribuan kalau gue gak salah juga ya Itu plastik tapi kalau yang UMC22 ini dia udah full metal nih metal semua Jadi untuk di depan kalian akan lihat ini ada input Ini adalah input XLR buat mic-mic XLR kalian disini Lalu ini adalah input 2, ini input 2 ini buat instrumen Jadi kayak jack gitar, bass gitu-gitu Nah ini masuknya kesini ya Lalu ini ada gain 1, gain 1 untuk di input 1 Lalu gain 2 ini buat di, eh sorry, buat di instrumen Buat input instrumen nih gain-nya disini, gain 2 Lalu ini adalah direct monitoring Jadi bisa dipencet Buat kalian monitoring tanpa latensi ya Lalu ini buat output Jadi outputnya bisa kesini Ini buat headphone Tapi ini bukan mini stereo ya Bukan jack 3,5 ya Tapi yang 6,5 Jadi make sure kalau kalian mau pakai headphone buat monitoring disini Make sure headphone kalian yang pakai jacknya 6,5 Biasanya headphone-headphone monitoring sih pasti dapet tuh yang 6,5nya Nah selain output yang di headphone yang di depan tadi Sekarang kita ke bagian belakangnya Bagian belakangnya ini ada output juga Ini buat kayak speaker gitu Kiri kanan ya Ini yang kanan, ini yang kiri Ini sama, ini juga pakai jack 6,5 Biasanya pakai jack TS ya TS 6,5 ini disini Kiri kanan Lalu ini ada switch buat nyalain phantom power Ini off Lalu bisa kalian on untuk mic-mic kalian yang butuh phantom power Port, USB, komputer atau laptop kalian Nah dia langsung otomatis nyala Kalian nggak bisa nyalain ini Jadi stand alone dengan cara misalkan Konektor USB-nya kalian colok ke kepala charger handphone gitu ya Lalu dicolok ke colokan listrik Itu nggak bakal nyala Gue udah mencoba dengan berbagai macam kepala colokan Gue mau nyobain apakah bisa ternyata nggak bisa Oke, langsung aja Gue setup dulu ya Oke, ini udah gue setup ya Audio interface-nya Beringer UMC22 Ini ada di meja di depan gue nih Posisinya deket dari kamera Ini dia jack mic-nya Ini USB buat connect ke laptop gue Dan ini buat monitoring headphone Oke, ini di record ke Macbook Pro tahun 2012 Jadi ini laptop jadul Lalu ini pakai software Audacity Beringer UMC22 ini di audio interface-nya Untuk gain-nya ini gue setup ke arah jam 1 Angka arah jam 1 ya Lalu ini pakai phantom power Karena Maxinco S10 ini Condenser yang butuh phantom power Jadi ini phantom power-nya gue nyalain Audio di video ini sebisa mungkin nggak akan gue edit-edit Gue nggak akan pakai kayak equalizer atau efek-efek apapun gitu ya Paling gue cuma naik turunin gain di editing Sekedar untuk nyamain volume aja Abis ini gue mau cobain Gimana kalau gue pakai mic yang terkenal Gain-nya kecil gitu Lemah Volumenya lemah dia Yaitu root pot mic Ini kan condenser Condenser itu gampang Selama ada phantom power Mereka bisa langsung gas pol gitu Tapi kalau dynamic mic Nah ini butuh gain yang power-nya lebih gede Mari gue ganti dulu mic-nya Nanti kita dengerin hasilnya sama-sama Oke ini mic-nya udah gue ganti ya Pakai root pot mic Yang memang sudah terkenal Kalau kalian pakai mic ini Kalian butuh audio interface yang punya gain besar gitu Karena mic ini Kalau audio interface kalian nggak punya power yang gede Suara yang kalian hasilin tuh kecil gitu Kalau audio interface kalian tuh nggak punya gain power yang besar Ini udah gue setup di Bearinger UMC22 Masih sama semuanya ya Bedanya adalah di gain-nya Kalau di gain yang tadi Di mic SYNCO E10 Yang condenser Itu ada di angka 1 Arah jam 1 Kalau buat root pot mic ini Ini ada di arah jam Sekitar jam 4 lah Jam 4.30 gitu ya Dan ini AC kamar gue nyala ya Jadi mungkin kalau kalian tadi pas opening Dan waktu masih pakai mic condenser Ada suara noise Bisa jadi itu juga karena AC gue AC gue nyala Kalau gue monitoring sih Ini jauh lebih minim Daripada Saramonic ya Tapi nggak ada yang semua Semua produk bahkan kalian beli yang mahal-mahal pun Nggak ada yang bisa noise-nya 0 gitu Beneran flat gitu ya Floor noise-nya hilang gitu Ya Nggak gitu juga Konsep hidupnya nggak gitu juga Untuk audio interface gitu Pasti ada Tapi mereka lebih rendah lagi Lebih silent lagi gitu noise-nya Tapi ini kalau untuk keperluan gue sih Udah cukup banget ya Kalau menurut gue ini Cocok banget buat Yang kayak gini-gini nih Bukan yang Professional audio engineer Atau Produce Lagu gitu ya Produce musik Yang beneran profesional Buat album-album profesional gitu ya Ini untuk youtuber Kayak kalau mampu beli Podcasternya Ruth Yang harganya sampai 8 juta sih Itu beda urusan ya Tapi yang kalau yang budget-budgetnya masih 1 juta Ya ini oke lah Dan Ini juga udah punya Phantom Bower kan Jadi kalian bisa pakai mic apapun lah Kurang lebih tuh Lebar banget Intinya yang belum mampu Beli Yang mahal-mahal gitu Yang budget-budget Ini juga pokoknya cocok deh Buat orang-orang yang masih budgetnya mepet gitu ya Nah Tapi mungkin ada juga yang penasaran Kalau Recordingnya pakai handphone Nah gimana caranya Buat Connect ini Ke handphone Nah Untuk connect ke device lain Seperti Smartphone Sebetulnya bisa aja Kalau smartphone kalian punya jack 3,5 ya Jadi kalian tinggal butuh Ini Kalian butuh ini Kalian butuh kabel 6,5 6,5 TS Biasanya kalau kalian searching Tulis aja Kabel audio 6,5 gitu Pasti muncul deh kabel ini Yang biasanya hitam sama merah Buat kiri kanan ya Biasanya merah di kanan Lalu ujung satunya Adalah jack 3,5 Tinggal kalian tambahin Splitter Atau adapter Cuman Ingat Bearinger UMC22 ini Untuk nyala Dia tetap butuh USB-nya dia Power-nya dia Untuk connect ke laptop Atau Ke handphone Jadi handphone kalian Bisa pake Converter Dari misalkan Chargernya Handphone kalian Itu USB-C Dari USB-C Ke USB-A Tinggal dicolok Nanti dia nyala Atau ya kalian harus Colok ke laptop Laptop atau komputer Jadi menurut gue sih Agak gak worth it ya Jadi Alat ini lebih cocok Buat langsung ke komputer Atau ke laptop Kecuali Kalau gue Mau connect Ini ke kamera Ini gue bisa langsung Dari ini Bearinger Bearinger Ini ke kamera Gue bisa nyalain Bearinger UMC22 ini Pake Dongle USB-A Ke handphone gue Buat Power-nya Tapi itu Kalau misalkan Kalian males Untuk nge-sync audio Di editing gitu ya Video sama audionya Terpisah Mungkin kalian lebih suka Kalau langsung jadi satu Ke kamera Oke kurang lebih Kayak gini Gimana menurut kalian Kalau menurut gue sih Ini worth it ya Kalau kalian punya budget Sekitar 1 juta Dan Kalian Mau atau suka Pake Mikrofon yang XLR Yang butuh Phantom Power Nah ini alat ini Cocok Kalau untuk podcaster Kalau untuk podcaster Jujur aja ya Menurut gue Podcaster tuh Kayaknya lebih cocok Ke mixer gitu Atau ya sekalian Podcaster Punyanya root tuh Yang 8 juta Gitu kan Itu lebih Lebih keren lagi gitu Atau ya Versi budget ya Kayak Mauno ya Mauno Kas Eh Mauno Kaster Oke Gue gak akan berlama-lama Kalian udah dengerin sendiri Kalian udah Lihat sendiri produknya Gue akan menyerahkan ke kalian Untuk Menilai sendiri Apakah itu sesuai Kebutuhan kalian Sesuai budget kalian Atau enggak Cukup sekian hari ini Thank you yang udah nonton Semoga kalian menikmati Video review ini Mohon maaf Kalau masih banyak kekurangan ya Thank you yang udah subscribe Di channel gue Thank you yang udah Nge-like video-video gue juga Yang belum subscribe Boleh di subscribe Oke Sekian hari ini Thank you Bye-bye Bye-bye Bye-bye